Intro Halo selamat datang kembali di channel blog kamarku youtube channel para sahabat semuanya dan kali ini kita akan mengulas sebuah mixer dengan brand dari Behringer dengan tipenya Xenix Q802 USB yang sudah punya atau mungkin sempat membeli ini kisaran harganya di bawah 2 jutaan ya mungkin 2 juta kurang lah Anda sudah mendapatkan sebuah mixer audio dengan 2 input mix XLR mixer audio dengan tipenya Xenix Q802 USB ini dibuat Behringer ya ataupun juga lisensi dari Cina kalau kita beli dari toko online ataupun juga dari toko-toko peralatan biasanya kita mendapatkan sebuah mixer Xenix Q802 USB dilengkapi dengan kabel USB mixer to PC ya dan juga ada adapter dan juga power cable ya power kabelnya dan juga ada buku-buku petunjuknya seperti user manual guide dan yang lain-lain nah kita lanjut ke fitur selanjutnya teman-teman semuanya mixer dengan tipe Xenix ini ini saya sudah beberapa kali menggunakan mixer dengan Xenix ini ya tipe Xenix ini ada banyak sekali pilihannya ya ada 12 channel ada 14 channel 24 channel ada yang 2 channel ada yang 1 channel gitu ya banyaklah menurut saya sih cukup bagus ya dengan fitur-fitur yang cukup lumayan ya ini mixer Xenix ini dengan noise yang cukup rendah dan juga headroomnya yang lumayan tinggi ya terdapat 2 channel XLR input dilengkapi dengan preamp Xenix yang dapat disainikan dengan kualitas kualitas preamp-pream yang lumayan cukup bagus terus juga terdapat compressor 1 knob ya pada channel XLR inputnya dengan LED indikator ada juga USB interface untuk koneksi langsung ke PC ataupun juga Mac ya atau juga laptop Anda untuk recording atau sebagai playback ya ada juga terdapat equalizer British 3-band pada semua channelnya dan 1 output FX Sense post-player untuk penggunaan FX external 1 input untuk AUX return yang juga bisa dipungsikan sebagai stereo input tambahan dan main mix output terus juga control room output dengan pengaturan level sendiri ada juga output RCA 2 track terus juga output headphone TRS input RCA 2 track dapat dikirim ke main mix bahupun control room pada PONS output nah jadi teman-teman buat para teman-teman pemula yang membutuhkan peralatan audio yang ya lumayan lah ya cukup enak cukup bagus dibandingkan dengan mixer-mixer build up Cina lainnya menurut saya ini worth it ya karena lumayan cukup bagus hasilnya dan saya juga menggunakan pada saat ini menggunakan take voice ini menggunakan tipe mixer tersebut ya atau menggunakan langsung menguji coba langsung hasilnya seperti apa dan saya tidak menggunakan port USB jadi saya langsung ambil dari main outputnya ke langsung ke soundcard internal di PC saya nah seperti inilah hasilnya ya teman-teman jadi ini cukup bagus dan cukup rekomendasi buat Anda para pemula yang membutuhkan sebuah peralatan baik buat podcast buat ya take audio untuk tutorial dan yang lain-lain nih saya kira cukup bagus ya oke terima kasih atas kebersamaannya dan juga semoga videonya bermanfaat buat Anda semuanya jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di blog kamar ke YouTube channel ini tentunya dengan berbagai segmen yang sudah tersedia di channel ini ya tetap semangat dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati